Dalam beberapa bulan mendatang, Pertalai tak akan dijual bebas. Konsumen hanya bisa membelinya lewat aplikasi MyPertamina. Sejauh ini, regulasi pembelian lewat MyPertamina masih digodong. Penggunaan aplikasi untuk pembelian bensin subsidi ini dimaksudkan agar penyalurannya tepat sasaran. Gimana sih beli bensin pakai MyPertamina? Setelah kamu mengunduh MyPertamina, kamu harus registrasi dengan data diri. Setelah itu, kamu harus menghubungkan dompet digitalmu yang saat ini baru bisa link aja ke MyPertamina. Setelah terhubung, kamu baru bisa bertransaksi menggunakan MyPertamina. Caranya dengan pilih fitur bayar, lalu scan QR code pembayaran yang diberikan operator. Ini PR-nya. Loading transaksinya cukup makan waktu. Apa kata konsumen soal bayar bensin lewat MyPertamina? Baru tahun ini, sebenarnya sudah lama melihat, tapi pas melihat kok gampang gitu. Waktu itu kan masih pandemi ya, jadi nggak usah gesek, nggak usah ini cukup scan. Awal-awal sih ada kerambatan, karena scan-nya susah, tapi sekarang kalau asal saya hei cukup bisa. Awalnya aja, terus ini link aja-nya sih, jadi kalau misalnya bisa, saya belum set auto-debat sama rekening, kalau misalnya udah bisa, mungkin lebih cepat. Nah, kenapa nggak pakai, Pak? Kenapa kan nggak? Solusinya gimana? Apa, ada kemudahan, apa keuntungan, kalau harganya sama aja, harganya sama, apa apa? Juali kalau pakai aplikasi, Pak? Pakai aplikasi, Pak? Diskon, gitu dikurangin. selamat menikmati